Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV agar di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial 2 cara mengaktifkan fitur Dolby Atmos di HP Samsung sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini oke langsung aja kita masuk ke videonya jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara melihat aktivitas HP lewat Gmail dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini oke sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya sebelum kalian aktifkan fitur efek suara Dolby Atmos pastikan perangkat ataupun HP kalian itu terkoneksi dengan speaker eksternal ya apapun baik itu headset ataupun headphone supaya fitur itu bisa diaktifkan jadi di perangkat Samsung, di HP Samsung kita bisa mengaktifkan fitur efek suara Dolby Atmos menggunakan dua cara, yang pertama kita bisa lakukan, kita bisa aktifkan melalui menu pengaturan caranya, kita buka dulu aja pengaturan, kemudian nanti di halaman pengaturan kita gulir ke bawah dan kita pilih aja yang opsi suara dan getarnya nanti disini kita gulir ke bawah, kita pilih aja yang kualitas suara dan efek ini teman-teman dan nanti disini kita klik aja yang Dolby Atmos untuk mengaktifkannya, kita geser aja, kita aktifkan tombol yang ini nah kalau sudah aktif seperti ini, selanjutnya di bagian bawah kalian bisa memilih beberapa pilihan ya disini untuk mengoptimalkan suara-suara yang kalian inginkan jadi disini ada film, musik, suara dan juga otomatis tapi saran saya, kalian pilih aja yang otomatis ya supaya nantinya fitur ini mengoptimalkan suara secara otomatis untuk apapun yang kita dengarkan kalau kalian pilih film, otomatis hanya suara yang berasal dari film begitu pun musik dan juga suara yang ini kita pilih aja yang otomatis ya nah kalau sudah seperti ini, artinya sudah aktif nah cara yang kedua, kita bisa aktifkan melalui panel notifikasi kalau sebelum lihat pengaturan, disini kita lihat panel notifikasinya langsung ya jadi cara yang kedua ini, lebih mudah dan juga lebih cepat kita tarik aja, gesek ke bawah ya, dari atas layar seperti ini kemudian kita luasin, kita perluas tampilan panel notifikasinya kemudian disini kita gulir aja ke sampingnya kita geser dan kalian sampai ketemu yang namanya Dolby Atmos jadi kalau sudah ketemu, kalian tinggal aktifkan aja kalian klik seperti ini nah jadi caranya cukup mudah ya teman-teman mungkin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba